Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Yang dimana seperti biasa saya akan membacakan Ramalan Zodiac Hari ini Dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dan di hadapan kamu sudah ada 2 dekartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya tentunya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiac hari ini Hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 Di sini kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat luar biasa Kenapa saya katakan demikian? Karena dari 2 sisi yaitu pekerjaan serta usaha kamu Sepertinya akan ada beberapa hal yang sangat melimpah di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 Di sini buat kamu yang bekerja Meskipun di tempat kerja kamu situasinya sedikit tidak kondusif Karena ada beberapa permasalahan dan tanggung jawab Tetapi di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 Kamu bisa mengantisipasi masalah-masalah yang muncul di dalam sisi pekerjaan kamu Dan di dalam hal yang lainnya Apabila kamu saat ini sedang dalam kondisi berwirausaha Memang ada sedikit penurunan Tetapi penurunan yang terjadi di dalam usaha kamu Itu tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap kelancaran finansial kamu Tetapi biarpun demikian Kamu juga harus tetap memperhatikan beberapa hal Terutama di dalam pengeluaran kamu Karena tentunya dari sisi pengeluaran Di akhir tahun 2020 Akan ada beberapa hal yang meningkat Nah tentunya peningkatan dari sisi pengeluaran Harus betul-betul diperhatikan Tetapi secara keseluruhan Di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 ini Kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki berupa materi yang sangat luar biasa Dan di sisi yang lain ketika kita membahas soal hubungan asmara Memang masih ada beberapa friksi-friksi yang terjadi Antara kamu dengan pasangan kamu Tetapi biarpun demikian Khususnya buat yang sudah menikah Walaupun ada friksi-friksi kecil Di dalam hubungan asmara kamu Kamu bisa mengalah dan bisa mengantisipasi Friksi-friksi yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Tetapi berbanding terbalik Apabila kamu saat ini belum menikah Atau sedang berpacaran Memang friksi-friksi kecil yang terjadi Itu justru malah menimbulkan bibit-bibit Permasalahan yang baru Dan tentunya Hal ini akan berbahaya sekali Terutama untuk kelangsungan hubungan asmara kamu Dan pasangan kamu Dan disini seharusnya yang mengalah bukan hanya kamu Tetapi pasangan kamu seharusnya bisa memahami Bahwa kamu mengalah Ini untuk kelangsungan hubungan asmara Yang lebih baik lagi Oke Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Disini ada kartu Four of Pentacles Dan kemudian disebaliknya Ada kartu Ace of Cup Oke Disini ada kabar gembira Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Ada tiga hal yang sepertinya akan mendasari kebahagiaan kamu Di hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Hal yang pertama Kamu akan mendapatkan kelimpahan berkah yang luar biasa Di hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Nah keberkahan ini berupa nikmat sehat Dan nikmat akal pikiran yang jernih Dan di hari Selasa ini Walaupun ada beberapa permasalahan yang terjadi Di dalam urusan apapun Kamu bisa mendapatkan kelancaran yang sangat luar biasa Itu hal yang pertama Kemudian hal yang kedua Bicara soal konteks rejeki atau ekonomi kamu Di hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Disini sepertinya akan ada beberapa hal yang sangat luar biasa Kamu akan mendapatkan lebih banyak rejeki Di hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Tetapi Walaupun rejeki kamu banyak Pengeluaran kamu Setidaknya sampai bulan keempat Di bulan Maret nanti Atau di tahun 2021 Itu akan besar Sehingga kamu jangan heran Ketika di bulan Desember Januari, Februari, dan Maret Kamu akan mengalami pengeluaran-pengeluaran yang besar Itu adalah sesuatu yang wajar Dan kamu jangan kaget Ketika 4 bulan pertama di tahun 2021 Pengeluaran kamu akan sangat banyak sekali Karena memang tentunya Disini kalau bisa saya katakan Rejeki kamu banyak Tetapi pengeluaran kamu juga Lebih banyak Sehingga kamu harus betul-betul mengatur Raca keuangan kamu di akhir tahun 2020 ini Dan kemudian hal yang ketiga Atau hal yang terakhir Yang membahagiakan buat kamu adalah Dari sisi hubungan asmara kamu Walaupun memang tidak menutup kemungkinan Di dalam hubungan asmara itu ada masalah Tetapi disini luar biasanya Kamu ada kedewasaan untuk mengalah Ada kedewasaan untuk menerima kesalahan Ada kedewasaan untuk memberikan maaf Kepada kesalahan pasangan Tetapi memang terkadang Di dalam hubungan asmara khususnya Buat yang akan menikah Ataupun yang belum menikah Disini sepertinya memang ada kesalahpahaman kecil Itu adalah sesuatu yang wajar Tetapi disini luar biasanya Antara kamu dengan pasangan Itu bisa sama-sama saling memahami Dan saling memaklumi Sehingga tidak menimbulkan Munculnya permasalahan-permasalahan yang baru Yang seharusnya Tidak perlu terjadi Di dalam urusan hubungan asmara kamu Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa Yang harus kamu syukuri Nah tetapi untuk catatan Buat kamu yang bekerja Memang ada sedikit ketidaknyamanan Di dalam lingkungan pekerjaan kamu Tetapi apapun yang terjadi Walaupun kamu merasa tidak nyaman Tetapi upayakan Upayakan kamu dalam kondisi yang tenang Karena kamu masih mengandalkan Pemasukan dari sektor pekerjaan kamu Oke Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 Lengkap dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Aquarius Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Peace Chest Untuk kamu yang punya Zodiac Peace Chest Disini ada kartu The Dead Dan kemudian disebaliknya ada kartu King of Swords Kamu sepertinya memang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 Akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang berat Akan dihadapkan dengan masalah yang melimpah Seakan-akan kehidupan kamu itu banyak masalah Tetapi kamu tidak usah khawatir Karena apa? Disini ada kartu King of Swords Yang artinya Kamu akan menjadi raja atas diri kamu sendiri Kamu akan berdaulat di atas diri kamu sendiri Dan tentunya Disini kalau bisa saya katakan Kamu pasti bisa kok melewati fase-fase yang sulit Seperti saat ini Walaupun terkadang permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi di hari ini Adalah permasalahan yang cukup berat Sekali lagi saya katakan Cukup berat dan cukup menyengsarakan Buat diri kamu sendiri Tetapi disini kamu harus punya keyakinan Bahwa kamu pasti bisa Harus bisa Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam kehidupan kamu Kalau kamu tanya Masalahnya itu sebenarnya apa sih? Masalahnya itu kompleks Melingkupi pekerjaan Disini ada urusan asmara Dan bahkan ada masalah dengan keluarga kamu Yang belum terselesaikan Sehingga Kamu kemana-kemana Kesana kemari Kamu tidak tertawa Tetapi kamu kesana kemari Selalu membawa beban Masalah yang ada di Pundak kamu Dan tentunya Kamu harus bisa Yang namanya Menyelesaikan semua permasalahan Yang ada di dalam kehidupan kamu Seandainya Sepahit-pahitnya Seapes-apesnya Di tahun 2020 Akhir ini tidak bisa selesai Tidak masalah Kamu bawa masalahnya Ke tahun 2021 Tetapi pastikan Bahwa di tahun 2021 Semua masalah ini Harus segera bisa Kamu selesaikan Dan kamu pasti bisa Saya yakin Kamu pasti bisa Harus bisa Dan kemudian Untuk masalah keuangan Untuk masalah keuangan Disini ada kartu King Oswald Yang artinya apa? Yang artinya disini memang Masih ada beberapa masalah Dari sisi keuangan Tetapi Kelancaran Ataupun Pemasukan Dari sisi keuangan kamu Juga cukup matang Atau juga cukup bagus Sehingga disini Tidak terlalu menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang cukup serius Di dalam sisi keuangan kamu Lagi pula Dari sisi pekerjaan Dan sisi Usaha kamu Sejauh ini Masih menampakkan Sisi yang cukup Lancar dalam keduanya Sehingga Hal ini harus Kamu syukuri Walaupun masalah Berat berada Di dalam diri kamu Tetapi Untuk sisi yang lainnya Terkhususnya Dalam tanda kutip Hal materi Disini kamu Tidak terlalu Mendapatkan Sebuah Permasalahan Dan ini harus bisa Kamu syukuri Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Pembacaan Untuk kamu yang punya Zodiac Peace Jazz Untuk hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 lengkap Dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Peace Jazz Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Disini ada kartu Seven of Pentacles Dan kemudian Disebaliknya ada kartu Pack of Cup Yang artinya apa? Artinya disini Kamu akan menghadapi Badai cobaan masalah Di dalam kehidupan kamu Di hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Tetapi Walaupun Kendati demikian Kamu pasti Bisa berdiri tegak Walaupun Banyak masalah Yang mencoba Untuk menerpa Dan menerjang Kamu Dan masalah ini Kalau bisa saya katakan Berada di dalam Lingkaran Sosial kamu Atau Berada Di dalam Lingkaran Pertemanan kamu Dalam tempat Bekerja Ataupun Di dalam lingkungan Masyarakat Serta Usaha kamu Karena sepertinya Memang disini Ada beberapa Banyak pihak Yang sedikit Tidak suka Dengan kehadiran Kamu Sehingga disini Kalau bisa saya katakan Kamu harus Waspada Terhadap Pihak-pihak Yang Seperti itu Karena secara Terang-terangan Mereka Menampakkan Kebenciannya Terhadap Diri kamu Dan kemudian Di poin yang kedua Untuk masalah Keuangan Sebenarnya disini Kalau bisa saya katakan Tidak terlalu Ada permasalahan Yang serius Karena apa Walaupun Ada beberapa Pihak Yang ingin Menggoyangkan Kamu Tetapi Masalah Keuangan Kamu Sampai Dengan Saat ini Tidak ada Gangguan-gangguan Yang cukup Berarti Tetapi Memang Ada pengeluaran Yang lebih besar Di hari selasa ini Tetapi Tidak sampai Menggoyahkan Kedalam Sisi Yang seluruhnya Di dalam Kehidupan kamu Dan untuk Masalah hubungan Asmara Memang Ada sebuah Lembaran baru Lembaran baru Yang tercipta Di dalam Kehidupan kamu Dengan pasangan Tetapi Disini Kamu masih Bingung Akan dibawa Kemana Hubungan kamu Karena Kamu masih Menentukan Arah Hubungan ini Akan kamu Bawa Arahnya Kemana Mau ke Kanan Mau Kekiri Mau Kedepan Kebelakang Masuk Keluar Kamu masih Bingung Di dalam Menentukan Arah Tentang Hubungan Asmara Kamu Dan tentunya Hal ini Harus bisa Kamu Waspadai Jangan Sampai Adanya Kebingungan Di dalam Hubungan Asmara Kamu Justru Malah Menciptakan Eskalasi Eskalasi Permasalahan Yang besar Di dalam Kehidupan Kamu Oke Pokoknya Seperti ini Gambaran Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aries Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Setelah Zodiac Aries Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Disini Ada Kartu The Magician Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Queen Of Cup Taurus Itu Seharusnya Kami Tahu Urusan Tahu Segala Macam Urusan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Apa Kamu Tidak Hanya Mengandalkan Keajaiban Saja Walaupun Memang Di Beberapa Hari Kedepan Kamu Akan Menemui Berbagai Macam Keajaiban Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Tidak Boleh Yang Namanya Mengandalkan Keajaiban Karena Apa Keajaiban Itu Tidak Akan Terwujud Kalau Kamu Diam Saja Kamu Diam Saja Mengharapkan Keajaiban Yaitu Mustahil Bro Nggak Mungkin Yang Penting Adalah Kamu Berusaha Berupaya Maka Keajaiban Ini Akan Ngikut Keajaiban Ini Akan Terwujud Kalau Kamu Yaitu Mustahil Ibarat Kata Kamu Pengen Makan Nasi Kalau Kamu Nggak Ngan Nasi Kamu Hanya Makan Beras Nah Selebihnya Seperti Itu Gambarannya Atau Penjabarannya Jadi Walaupun Ada Keajaiban Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Harus Berupaya Harus Berusaha Untuk Apa Untuk Menjemput Keajaiban Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Baik Di Dalam Sisi Pekerjaan Di Dalam Sisi Keuangan Maupun Di Dalam Urusan Yang Lainnya Dan Disini Kamu Akan Mendapatkan Keajaiban Jika Kamu Bisa Mengupayakan Jika Kamu Bisa Berusaha Semaksimal Mungkin Dan Untuk Masalah Keuangan Ingat Menjelang Berakhirnya Tahun 2020 Kebutuhan Kamu Akan Meningkat Bro Itu Yang Harus Kamu Pahami Jadi Jangan Mudah Untuk Mengeluarkan Uang Untuk Keperluan Keperluan Yang Tidak Terlalu Penting Itu Poin Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Jangan Mudah Memberikan Bantuan Kepada Orang Lain Berupa Bantuan Keuangan Ingat Kamu Bukan Pemerintah Pemerintah Saja Ada Salahnya Memelih Menteri Yang Mengkorupsi Bantuan Sosial Dan Kamu Jangan Seperti Dinas Sosial Yang Memberikan Bantuan Kepada Orang Yang Entah Kapan Akan Mengembalikan Uang Kamu Tersebut Itu Yang Harus Kamu Jadikan Catatan Dan Ingat Di Akhir Tahun 2020 Akan Ada Pengeluaran Yang Besar Dan Itu Yang Harus Kamu Pahami Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Masih Sama Dengan Hari Senin Dan Hari Minggu Tidak Ada Perkembangan Yang Berarti Masih Cukup Datar Datar Saja Ibarat Kata Nasi Goreng Sama Tempe Dan Disini Memang Terkadang Rasanya Seperti Itu Tidak Ada Perubahan Yang Cukup Serius Di Dalam Urusan Hubungan Asmara Kamu Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Ramalan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Di Hari Selasa 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Disini Ada Kartu Pack of Pentacles Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Tree of Pentacles Artinya Apa Artinya Disini Secara Keuangan Kamu Akan Mendapatkan Peningkatan Usaha Kamu Sudah Mulai Menampakkan Hasil Yang Bagus Kemudian Pekerjaan Kamu Juga Menampakkan Hasil Yang Cukup Signifikan Sehingga Apa Sehingga Dari Sisi Keuangan Kamu Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Disini Ada Peningkatan Peningkatan Yang Cukup Progresif Dan Tentunya Disini Harus Kamu Syukuri Jangan Sampai Ingat Jangan Sampai Kondisi Yang Seperti Saat Ini Malah Menjadikan Beban Buat Kamu Walaupun Disini Saya Katakan Ada Tiga Beban Di Dalam Kehidupan Kamu Secara Keuangan Semua Sudah Tercukupi Ada Perkembangan Yang Bagus Tetapi Disisi Yang Lain Kamu Menyadari Bahwa Masih Ada Banyak Tanggung Jawab Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Tentunya Tanggung Jawab Yang Terjadi Ini Harus Bisa Kamu Penuhi Dan Tentunya Disini Kamu Sebagai Tulang Punggung Keluarga Kamu Masih Akan Dihadapkan Dengan Berbagai Macam Tanggung Jawab Di Dalam Kehidupan Kamu Itu Poin Yang Pertama Kemudian Poin Yang Kedua Disini Saya Katakan Kamu Harus Berhati-hati Dengan Saudara Saudara Kamu Karena Apa Bahkan Saudara Yang Kamu Anggap Saudara Saudara Itu Tidak Menjadi Saudara Saudara Buat Kamu Karena Apa Terkadang Ketika Saudara Itu Ada Butuhnya Dia Mendekat Kepada Kamu Tetapi Ketika Kamu Sedang Dalam Kondisi Terpuruk Saudara Saudara Tersebut Menjauh Daripada Diri Kamu Nah Tentunya Ini Kamu Harus Bisa Lebih Cermat Lagi Karena Apa Terkadang Ketika Kita Kaya Terkadang Ketika Kita Di Atas Bahkan Orang Lain Yang Bukan Saudara Saudara Itu Selalu Mengaku Kita Saudara Tetapi Ketika Kamu Dalam Kondisi Terpuruk Maka Orang Itu Seakan Akan Tidak Mengenal Terhadap Orang Orang Yang Seperti Itu Apalagi Saat Ini Posisinya Kamu Sedang Di Atas Maka Nggak Akan Heran Ketika Banyak Orang Yang Mengaku Kamu Adalah Saudara Saudara Saya Dan Kamu Harus Berhati Hati Terhadap Orang Orang Yang Seperti Itu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Asik Sekali Gemini Untuk Hubungan Asmara Masih Cukup Sama Sebenarnya Dengan Beberapa Hari Kemarin Tetapi Memang Terkadang Kamu Sedikit Cuek Dengan Hubungan Asmara Kamu Karena Seakan Kamu Ada Prioritas Yang Penting Terhadap Hal Yang Lainnya Dibandingkan Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Oke Bosku Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Kita Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Alias Si Kepiting Crispy Disini Ada Kartu The Time Prince Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu King Of Wands Artinya Apa Disini Ada Beberapa Poin Yang Akan Saya Sampaikan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Poin Yang Pertama Disini Kamu Harus Memperhitungkan Pemasukan Dan Pengeluaran Di Dalam Sisi Finansial Kamu Karena Apa Usahakan Broku Usahakan Bossku Gaya Hidup Itu Harus Sesuai Dengan Budget Kamu Jangan Sampai Gaya Hidup Kamu Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Kasian Bro Otak Kamu Kasian Bro Mikir Mikir Banyak Kebutuhan Banyak Keperluan Banyak Pengeluaran Jangan Sampai Kamu Malah Stress Hanya Karena Masalah Keuangan Apalagi Menjelang Berakhirnya Tahun 2020 Kamu Harus Bisa Menyeimbangkan Dalam Sisi Finansial Kamu Dan Tentunya Ada Karton The Time Prince Yang Menjabarkan Dalam Sisi Keuangan Antara Pemasukan Dan Pengeluaran Harus Bisa Kamu Perhitungkan Terutama Untuk Keperluan Kamu Yang Berkaitan Erat Dengan Gaya Hidup Kamu Itu Poin Yang Pertama Yang Harus Kamu Ingat Kemudian Yang Kedua Memang 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 Di dalam Urusan Pekerjaan Ataupun Di dalam Urusan Usaha Kamu Akan Ada Peningkatan Yang Luar Biasa Tetapi Yang Harus Kamu Pahami Adalah Sekalipun Ada Peningkatan Tetapi Kalau Upaya Kamu Tidak Maksimal Ini Nantipun Juga Akan SMM Alias Samimawon Maka Dari Itu Walaupun Ada Peningkatan Harus Kamu Tetap Kamu Genjot Untuk Bisa Meningkat Lebih Signifikan Lagi Terutama Nanti Ketika Menjelang Tahun 2021 Dan Poin Yang Paling Terpenting Adalah Bicara Soal Perasaan Kamu Karena Apa Terkadang Disini Kepiting Itu Perasaannya Suka Campur Aduk Karena Antara Dia Mau Dibakar Mau Direbus Mau Digoreng Mau Dikrispy Itu Dia Selalu Bertanya Tanya Akan Dimasak Apakah Kepiting Hari Ini Dan Ini Adalah Gambaran Dalam Perasaan Kamu Alias Tidak Ada Kepastian Di Dalam Perasaan Kamu Karena Kamu Selalu Mengedepankan Prasangka Prasangka Yang Dimana Malah Prasangka Itu Yang Menjadikan Beban Tersendiri Terhadap Diri Kamu Termasuk Untuk Masalah Hubungan Asmara Itu Sepertinya Seperti Apa Ya Kondisinya Itu Kayak Tempe Tetapi Sudah Mulai Menampakkan Aroma Aroma Yang Tidak Sedap Jadi Masalah Masalah Sudah Mulai Tercium Nah Disini Kamu Harus Bisa Lebih Preventif Lagi Di Dalam Mengantisipasi Masalah Masalah Yang Akan Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Karena Apa Terkadang Hubungan Asmara Kamu Seperti Kabel Yang Dimana Ketika Pengen Dia Berada Di Satu Sisi Harus Ada Ganjelan Dan Ketika Kamu Ada Ganjelan Seharusnya Bisa Kamu Ungkapkan Jadi Sesuatu Yang Mengganjal Itu Tidak Mengganggu Kamu Dewasa Kok Sebenarnya Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Sayangnya Pasangan Kamu Itu Tidak Cukup Dewasa Untuk Mengimbangi Kamu Maka Dari Itu Kamu Mengalah Terlebih Dahulu Tidak Masalah Asalkan Pasangan Kamu Tau Diri Dan Tau Tempat Di Dalam Hubungan Asmara Yang Saat Ini Sedang Kamu Jalankan Dengan Pasangan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Ramalan Zodiac Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Ada Kartu Wheel Of Fortune Dan Kemudian Disini Ada Kartu Four Of Sword Oke Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Kalau Bisa Saya Katakan Ada Sebuah Perencanaan Yang Bagus Terhadap Diri Kamu Walaupun Memang Kamu Harus Berhati-hati Terhadap Lingkungan Sekitar Kamu Karena Apa Lingkungan Sekitar Kamu Sepertinya Bisa Menjadi Masalah Utama Atau Bisa Menjadi Ganjalan Terhadap Diri Kamu Dan Tentunya Hal Ini Harus Kamu Waspadai Jangan Sampai Lingkungan Yang Berada Di Sekitar Kamu Malah Justru Bisa Menjatuhkan Tetangga Kamu Karena Tetangga Depan Kamu Tetangga Samping Kanan Samping Kiri Terkadang Tidak Mengerti Apa Yang Kamu Kerjakan Bahkan Ketika Kamu Dalam Kondisi Yang Berpikir Keras Tetangga Kamu Justru Malah Membunyikan Musik Dengan Sangat Keras Seakan Akan Memang Dia Hidup Di Hutan Hidup Seenak Udilnya Sendiri Dan Ini Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Sedang Dalam Kondisi Pengen Menyusun Rencana Kehidupan Kamu Tetapi Selalu Saja Ada Gangguan Gangguan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Kan Jangkrik Nah Ini Makanya Kamu Harus Bisa Berhati Terhadap Tetangga Kanan Maupun Tetangga Kiri Kamu Karena Mereka Tidak Punya Otak Yang Cukup Memadai Di Dalam Memaknai Kehidupan Menghadapi Lingkungan Yang Tidak Kondusif Berada Di Dalam Sekitar Kamu Itu Poin Yang Selanjutnya Kemudian Untuk Masalah Keuangan Ada Kartu Will Of The Fortune Artinya Disini Akan Ada Kelimpahan Rezeki Yang Luar Biasa Makanya Di Video Yang Sebelumnya Kamu Akan Kaya Mendadak Dalam Sisi Keuangan Karena Akan Mendapatkan Kelimpahan Rezeki Yang Sangat Luar Biasa Di Tahun 2021 Bosku Tetapi Ingat Kamu Juga Harus Tetap Bisa Membagi Keuangan Kamu Oh Ini Untuk Keperluan Pribadi Kamu Ini Untuk Keperluan Keluarga Kamu Ini Untuk Keperluan Dana Cadangan Sehingga Semuanya Tidak Kamu Campur Adukan Menjadi Satu Karena Ketika Semua Menjadi Satu Itu Adalah Gado Dan Ketika Menjadi Gado Gado Maka Keuangan Kamu Itu Harus Betul Kamu Lakukan Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Kamu Seharusnya Pasangan Kamu Memahami Kemampuan Kamu Jadi Pasangan Kamu Jangan Banyak Tuntutan Terhadap Diri Kamu Kalau Kamu Tidak Bisa Memenuhi Tuntutan Tersebut Karena Apa Terkadang Pasangan Kamu Ini Selalu Menuntut Hal-hal Yang Diluar Kemampuan Kamu Kalau Kamu Merasa Tidak Yakin Tolak Itu Jangan Kamu Mau Dikendalikan Oleh Pasangan Kamu Pasangan Kamu Minta Ini Minta Itu Minta Anu Kamu Turuti Semuanya Jangan Semua Dituruti Karena Apa Nanti Ketagihan Nanti Tuman Maka Dari Itu Kamu Harus Lebih Berhati-hati Terhadap Keinginan Pasangan Yang Terkadang Malah Justru Memberatkan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Leo Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Leo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Di Sini Ada Kartu Four Oswald Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Nine Oswald Yang Pertama Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Kamu Mengelus Dada Terlebih Dahulu Kenapa Saya Katakan Kamu Harus Mengelus Dada Karena Sepertinya Masalah Kamu Ini Tidak Berkesudahan Di Tahun 2020 Itu Maka Dari Ini Bisa Saya Katakan Kamu Harus Punya Perencanaan Yang Matang Harus Punya Rencana Jangka Panjang Dan Harus Punya Rencana Jangka Pendek Kenapa Kamu Sepertinya Di Tahun 2020 Ini Tidak Ada Rencana Yang Matang Tidak Ada Rencana Yang Konkret Sehingga Kamu Seakan Hidup Dalam Gantungan Kunci Atau Tidak Ada Pijakan Yang Tepat Di Tahun 2020 Ini Sehingga Kamu Harus Punya Rencana Setidaknya Kalau Kamu Tidak Bisa Membuat Rencana Setahun Penuh Buat Dulu Rencana Itu Harian Hari Ini Akan Melakukan Apa Akan Mengerjakan Apa Kalau Sudah Bisa Tingkatkan Lagi Rencana Mingguan Minggu Ini Apa Yang Akan Kamu Capai Apa Yang Akan Kamu Targetkan Baru Nanti Akan Buat Rencana Bulanan Sudah Lakukan Saja Seperti Itu Terus Menerus Sehingga Apa Hidup Kamu Akan Lebih Terstruktur Hidup Kamu Akan Lebih Terrencana Karena Apa Di Tahun 2020 Ini Kehidupan Kamu Sama Sekali Tidak Ada Rencana Yang Konkret Bosku Jadi Memang Kamu Tidak Ada Kejelasan Seperti Apa Yang Terjadi Dengan Kondisi Negara Kita Seperti Saat Ini Tidak Ada Kejelasan Yang Pasti Entah Kapan Ini Semua Akan Berakhir Pembatasan Sosial Sekala Besar Di Negara Kita Dan Untuk Masalah Keuangan Yang Harus Dipahami Adalah Masalah Keuangan Kamu Masih Menjadi Sebuah Permasalahan Yang Utama Karena Apa Karena Sepertinya Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Ini Tidak Terkendali Kenapa Tidak Terkendali Pekerjaan Kamu Bermasalah Usaha Kamu Bermasalah Sehingga Mengakibatkan Keuangan Kamu Tidak Terkendali Di Hari Ini Dan Ini Harus Kamu Jadikan Kewaspadaan Jangan Sampai Ada Gangguan Gangguan Yang Cukup Serius Di Dalam Urusan Keuangan Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Jangan Terlalu Pasrah Dengan Hubungan Asmara Kamu Kalau Bisa Diperbaiki Maka Kamu Harus Memperbaiki Tetapi Seandainya Tidak Bisa Diperbaiki Kalau Belum Menikah Tinggalkan Saja Cari Yang Lain Yang Lebih Pantas Untuk Kamu Kamu Pantas Mendapatkan Kebahagiaan Di Dalam Kehidupan Kamu Betul Nah Harus Betul Oke Jadi Kurang lebih Seperti ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember Tahun 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Sini Ada Kartu Pack of Cup Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Knight of Sword Artinya Apa? Artinya Disini Kamu Jangan Menghabiskan Tahun 2020 Ini Dengan Sesuatu Yang Tidak Berguna Kamu Harus Menghabiskan Tahun 2020 Akhir Ini Dengan Sesuatu Yang Bermanfaat Dan Disini Kamu Harus Punya Perencanaan Yang Konkret Terutama Untuk Menghadapi Tahun 2021 Jangan Terlalu Bersantai Tahun 2020 Hanya Tinggal Menyisakan Sembilan Hari Lagi Menghitung Jari Maka Dari Ini Kamu Harus Punya Perencanaan Untuk Apa? Menghadapi Resolusi Resolusi Di Tahun 2021 Dan Saya Yakin Disini Kamu Pasti Bisa Untuk Mendatangkan Resolusi Resolusi Tersebut Di Akhir Tahun 2020 Ini Untuk Bisa Kamu Wujudkan Di Tahun 2021 Nanti Dan Untuk Masalah Keuangan Lambat Lambat Tetapi Pasti Artinya Sejak Bulan Oktober Kemarin Sampai Dengan Hari Ini Selasa 22 Desember Tahun 2020 Kepastian Perkembangan Yang Cukup Signifikan Dari Keuangan Kamu Ini Sangat Terasa Sekali Sehingga Terkadang Terkadang Memang Kamu Ini Sedikit Bingung Apalagi Memang Kamu Menjadi Salah Satu Zodiac Yang Paling Terdampak Dari Pembatasan Sosial Yang Ada Di Negara Kita Tetapi Disini Kamu Masih Tetap Bisa Survive Menangkis Semua Masalah Menangkis Semua Persoalan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Pekerjaan Kamu Dan Usaha Kamu Walaupun Belum Meningkat Secara Pesat Tetapi Setidaknya Masih Tetap Bisa Survive Dan Bertahan Di Akhir Tahun 2020 Ini Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Memang Disini Kamu Berusaha Untuk Mengimbangi Pasangan Kamu Ketika Pasangan Kamu Emosi Kamu Bisa Menurunkan Ego Kamu Dan Ketika Kamu Emosi Kamu Bisa Menurunkan Perasaan Kamu Sehingga Hubungan Asmara Kamu Sepertinya Timbangannya Cukup Stabil Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu 4 Of Cup Dan Kemudian Disini Ada Kartu 10 Of Cup Walaupun Akhir Ini Masalah Silih Berganti Datang Masalah Ini Selesai Datang Lagi Masalah Yang Lainnya Masalah Ini Selesai Datang Lagi Masalah Ini Yang Lainnya Termasuk Masalah Dalam Sisi Keuangan Kamu Karena Apa Untuk Masalah Keuangan Sepertinya Tanggung jawab Kamu Sangat Banyak Sekali Tanggung jawab Kamu Sangat Berat Sekali Sehingga Apa Masalah Keuangan Yang Ini Selesai Ditambah Lagi Dengan Masalah Yang Lainnya Masalah Ini Selesai Ditambah Lagi Dengan Masalah Yang Lainnya Sehingga Apa Masalah Kamu Tidak Berkesudahan Selalu Meningkat 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 Dan Meningkat Tetapi Disini Kamu Punya Kemampuan Untuk Apa Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Tentunya Untuk Masalah Keuangan Saat Ini Menjadi Big Priority Buat Kamu Untuk Kamu Selesaikan Keuangan Kamu Supaya Apa Supaya Bisa Bertahan Tidak Mengalami Penurunan Yang Terjun Bebas Dan Untuk Masalah Hubungan Asmara Sepertinya Memang Perlu Pemahaman Ekstra Karena Apa Banyak Sekali Pihak Yang Ikut Campur Dengan Urusan Asmara Kamu Bahkan Ketika Kamu Akan Menikah Selalu Ada Pihak Yang Ingin Ikut Campur Terhadap Urusan Rumah Tangga Kamu Yang Tanya Inilah Tanya Itulah Dan Segala Macem Dan Ini Memang Terkadang Cukup Menjadi Gangguan Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Tentunya Kamu Harus Menyadari Bahwa Orang Orang Seperti Itu Adalah Ini Nah Ini Adalah Gambaran Orang Orang Yang Seakan Akan Ingin Ikut Campur Di Dalam Urusan Rumah Tangga Kamu Ataupun Di Dalam Urusan Urusan Yang Lainnya Terhadap Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Harus Sabar Harus Sabar Seperti Apa Seperti Ini Kamu Menyusui Bayi Memberikan Makan Bayi Itu Harus Sabar Tetapi Intinya Disini Adalah Poin Pertama Perhatikan Dulu Masalah Keuangan Kamu Harus Betul Kamu Perbaiki Itu Hal Yang Paling Penting Dan Untuk Masalah Yang Lainnya Itu Nanti Akan Ngikut Kalau Masalah Keuangan Membaik Maka Masalah Yang Lainnya Juga Tentunya Akan Membaik Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Saya Yakin Kamu Pasti Bisa Yang Namanya Mengantisipasi Itu Semua Dan Seperti Inilah Gambaran Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Scorpio Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Sebelumnya Selamat Ulang Tahun Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Dan Transisi Untuk Zodiac Capricorn Akan Ada Beberapa Video Yang Akan Saya Upload Nantinya Untuk Transisi Dari Sagittarius Ke Zodiac Capricorn Oke Disini Ada Kartu Ace of Pentacles Dan Disini Ada Kartu The Hermit Yang Artinya Apa? Artinya Enteng Pekerjaan Kamu Jangan Terlalu Meremehkan Pekerjaan Kamu Karena Apa? Yang Menjadikan Permasalahan Selama Ini Adalah Ketidak Konsistenan Kamu Di Dalam Pekerja Selalu Terlambat Menanggapi Masalah Sehingga Apa? Masalahnya Itu Semakin Membesar Karena Apa? Terlambat Untuk Kamu Sadari Nah Ini Yang Mengakibatkan Kamu Terjebak Dalam Situasi Yang Tidak Konsisten Di Dalam Penyelesaian Masalah Kamu Dan Hal Ini Harus Bisa Kamu Antisipasi Jangan Sampai Ketidak Konsistenan Kamu Di Dalam Menyelesaikan Masalah Justru Malah Menimbulkan Permasalahan Permasalahan Yang Lainnya Dan Disini Kamu Harus Bisa Sadar Diri Untuk Bisa Lebih Menyadari Bahwa Adanya Potensi Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Memunculkan Masalah Sehingga Ketika Kamu Sadar Kamu Bisa Tahu Arah Dan Tidak Terjebak Di Dalam Suatu Permasalahan Dan Kemudian Poin Yang Kedua Jangan Merasa Keberhasilan Yang Kamu Dapatkan Ini Akan Bertahan Selamanya Sehingga Apa Jangan Merasa Berpuas Diri Jangan Merasa Berbangga Diri Karena Apa Karena Yang Namanya Kehidupan Itu Berkembang Terkadang Kita Di Atas Terkadang Kita Di Bawah Terkadang Kita Di Tengah Roda Itu Selalu Berputar Maka Dari Itu Kamu Jangan Merasa Berbangga Diri Dan Jangan Berpuas Diri Yang Paling Penting Adalah Kamu Harus Terus Berusaha Harus Terus Yakin Bahwa Kamu Pasti Bisa Memberikan Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Untuk Masalah Keuangan Di Sini Kamu Akan Mendapatkan Berkah Yang Sangat Melimpah Kamu Karena Apa Secara Pengeluaran Kamu Akan Mendapatkan Pengeluaran Yang Cukup Besar Terutama Di Hari Selasa 22 Desember 2020 Ini Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Antara Kamu Dengan Pasangan Usahakan Untuk Bisa Saling Melengkapi Karena Memang Terkadang Ada Masalah Yang Mendistraksi Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Tetapi Jangan Sampai Membesar Besarkan Masalah Kecil Yang Muncul Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Sagittarius Dan Selesai Sudah Pembacaan Zodiak Hari Selasa 22 Desember 2020 Lengkap Dan Akurat Dan Buat Kamu Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Secara Real Time Saya Akan Menjawab Semua Komentar Yang Masuk Di Kolom Komentar Dan Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Tetap Disini Aja Di Channel Zodiak Harian Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangastuti Joyo Hadid Dening Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh